Bikin kembung tangga siapa sih? Bawang, 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 bawang. Bawang, 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 bawang. Masih nih cewek. Bik, 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 bawang. Udah, Kak, aku udah gak kuat lagi. Bawang, bawang. Udah? Udah, Kak, itu tuh emang bener-bener. Ketekuan tuan itu udah melewata, dengar. Kak, ini... ...sebut ada di mana? Dia tuh ada di sebelah. Dia? Dia masuk ke rumah suami ini. Goodbye, goodbye. Saatnya kita merpisah. Goodbye, goodbye. Hei yo, what's up, gengs? Setemu lagi dengan gue, Kak Mariki. Dan gue, Vicky Effendi. Dikatakan, putus. Putus. Sekarang, gengs, kita sudah ada di depan stasiun... ...Jauh Jakarta. Dan kita masih ada di Jakarta... ...untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sini pastinya. Dari ini kita sudah janji ketemuan... ...dengan klien baru kita yang bernama Sekar. Saya punya pacar bernama Yudi. Akhir-akhir ini komunikasi kita tidak lancar. Saya tidak tahu kenapa karena setahun sebelumnya... ...juga dia pernah selingkuh. Maka dari itu saya curiga. Kau duakan cintaku yang dulu. Sekarang kita mendingan cari-cari dia langsung aja deh. Sekarang kita berkenalan dengan Sekar. Sekarang kita berkenalan dengan Sekar. Sekarang kita lanjutin deh. Tanya sama dia tentang permasalahan dia dengan pasangannya. Cowokku namanya Yudi. Yudi, oke. Kita sudah pacaran 2 tahun. Dan dia semenjak 6 bulan terakhir ini... ...dia tuh berubah banget. Oke berubahnya? Enggak pernah. Ngubungin aku duluan. Kalau telepon sering di reject. Padahal dulunya itu dia romantis banget. Selalu kasih kabar. Selalu kasih kabar. Dari keterangan yang kita dapetin dari si Sekar. Kalau si Sekar ini kelihatannya seperti seorang cewek... ...yang butuh berperhatian dari cowoknya. Lu ada mendapatkan suatu bukti nggak terhadap... ...feeling lu ini, cowok lu ini punya hubungan lain dengan perempuan lain? Belum ada sih. Yaudah berarti emang feeling doang. Feeling doang. Tapi pernah di line-nya dia itu ada satu pesen dari cewek... ...dan itu kayak romantis gitu. Tapi nggak tahu sih. Soalnya langsung dihapus sama dia. Si Sekar ini meminta bantuan tim katakan putus untuk mengintai dan menyelidiki cowoknya. Dan dari keterangan si Sekar ini akhirnya kita bilang sama dia kalau kita akan siap... ...untuk ngebantuin dia dalam permasalahan dia dengan si Udi ini. Sekarang lu bisa nggak untuk... Hubungi cowok lu? Ajak dia ketemuan, ajak dia jalan ke mall, ke... Ke kafe atau makan siang atau apa lah. Ke kafe atau apa lah. Dan si Sekar pun langsung menelpon si Udi dan menanyakan... ...di mana keberadaan si Udi ini gengs. Di mana? Aku mau ke situ ya sekarang. Pengen ngomong. Gue melihat kalau si Udi ini sepertinya malas-malasan untuk mengangkat teleponnya si Sekar. Dan juga malas-malasan untuk menjawab pertanyaan dari si Sekar. Oke, udah aku ke situ. Dia di mana? Dia di rumah. Nah, langsung aja deh tuh. Gue, Komo, sama tim katakan putus. Langsung menuju ke rumahnya si Udi. Yaudah, ayo. Ini sekarang kita menuju ke rumahnya dia dulu. Dan gue pengen banget lu paksa dia sebisa mungkin untuk ikut sama lu. Ya. Kemana aja terserah. Nanti kita akan menyiapin semuanya dengan kamar atas ini ya. Akhirnya sampe lah kita tuh di rumah si Udi ini. Nah, sekarang gini. Oh, lu coba telepon dia. Tadi kan dia bilang dia ada di rumah kan. Sekarang coba telepon dia dan pasti apakah dia emang benar ada di rumah atau enggak. Coba telepon. Halo? Halo, sayang kamu di mana? Aku lagi gak di rumah. Aku kan mau ke situ. Aku tadi kan udah bilang mau ke rumahmu. Ini bikin kita bingung, gengs. Padahal kita tahu tadi si Sekar bilang kalau dia akan menunjukkan rumahnya si Udi untuk ketemuan dengan si Udi. Aku kan ingin menjari. Kamu lagi bagi sini? Iya, kamu ngurus sponsorship apa? Kamu mau tahu banget sih? Ya aku harus tahu dong. Lah, kok dimatiin sih? Gila nih cowok. Ngeharganya ceweknya banget sih. Jadi dia bilang sama lu kalau dia lagi tidak ada di rumah? Dan mau ngurus sponsorship. Apa yang ngurus sponsorship apa? Itu, itu eh. Itu bukan yang cowok lu. Itu bikin kita kaget banget, gengs. Berarti dia udah bohong banget dong sama pacaranya sendiri. Berarti berani-beraninya. Itu dia bawa motor, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Di situ kita langsung ngikutin motornya si Udi ini. Nah, sekarang menurut gue lu jangan terlalu curiga juga sama cowok lu. Pokoknya, pokoknya dia tuh kayaknya selingkuh deh. Nah, lu kan belum ada buktinya. Lu belum ada bukti-bukti kalau menunjukkan cowok lu ini selingkuh. Dia di dalam mobil. Kita melihat si sekarang yang sudah emosi banget. Lihat apa yang dilakukan oleh si Udi. Tapi lu udah berubah. Tapi dia tuh berubah. Aku telpon aja buktinya di reject. Tahu. Oh, nggak, 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 nggak. Berhenti, Pak. Berhenti, Pak. Oh, kita pun langsung berhentikan mobilnya kita. Dia ketemu sama siapa di sini? Ternyata dia sudah jadi sama seorang. Tentu lo, tapi lo udah. Maul, maul, maul. Lihat kok, ini pilih bule. Ya Allah, cewek bule lagi. Eh, siapa lagi tuh. Mal, mal, boleh tempol. Tempol, tempol. Mal, bisa ke mobil gua gak? Tempol, tempol. Dari situ gua berkomunikasi dengan Maulana. Dan gue bilang sama si Moana apakah memungkinkan untuk kita melakukan pengintaian langsung terhadap apa yang dilakukan oleh si Udi ini. Kewenya gimana? Aman gak bener? Aman. Oke, yaudah. Kalau gitu, Jok. Kita masuk keluar. Si targetnya mana, mau? Iya, ya. Perang, boleh. Perang, boleh. Perang, boleh. Perang, boleh. Perang, ya. Perang, bisa. Dan gue sama Fika dan juga sama Skarpun juga masuk ke dalam toko itu. Yang kita tangkep di sana, gengs. Si bule ini sangat gembira banget ditemenin oleh si Udi. Sangat cantik. Sangat cantik. Ya, aku suka. Kita lihat dia emang lagi nyari-nyariin sesuatu buat si bule ini. Tak apa. Aku akan berdoa untukmu karena aku akan membuatmu gembira hari ini. Ya. Tidak masalah. Dia emang lagi. Ya, mungkin ini ada yang... Oh, banyak banget nih. Udah ulut. Satunya banget dia. Dia aja gak pernah beliin aku waik itu pak. Sekarang akan dibina apa-apa. Sama Sekawi. Ya, siapa tau. Ya, ada mah aku yang beliin. Siapa tau ini bukan dia. Dia mungkin kayak menjambut temennya kali yang baru datang dari luar negeri atau apa-apa. Baat deh. Buat situ ya. Itu, itu, itu. Lu denger gak? Dia buka ke sini. 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 Kita agak mendengar si cewek bule ini ngajak dia. Dan si Udy pun langsung mengiyakan ajakan dari si bule ini dan si Udy pun bilang sama si bule Dan dari pernyataan si Udy barusan kita bisa bilang kalau si Udy ini berarti dia ini udah sering ketemuan dong Kita terus ikutin si Udy sama si bule ini dan dia pun menunjuk ke sepeda motornya dia Kita pun langsung ngikutin motornya si Udy sama si bule ini Cewek ya cewek bule udah bule gak tau diri loh gak tau malu banget Jadi lu bukan cewek yang gak tau diri cowo lu aja keganjenan ya kan Apa itu suan beraktif langsung belanjain sedangkan lu aja apa yang belanjain Tapi itu ceweknya kata dia yang goda-godain Lihat yang pegangan tangan Tapi cowo lu juga udah bohongin sama lu Sama aja tuh mereka berdua Sepanjang jalan di mobil ya emosi makin gak terkontrol Lu bisa tenang dulu Neng lu bisa sabar dulu gak Emosi kan coba deh kakak aku gak bisa ngapain Kita ikutin dia pergi dan ternyata mereka pun berhenti di sebuah cafe Maul maul monitor maul Maul bisa penyemin gue ala penyedap suara sama temel Oke ini lu pernah ke cafe ini gak sama cowo lu Belum pernah sama sekali Iya makanya gak ada ini Lu bisa bawa kamera tersembunyi masuk ke dalam cafe ini gak Oke yaudah cakep Dan disana akhirnya Maulana pun mengiakkan apa yang gue bilang Dia pun membawa kamera tersembunyi masuk ke dalam cafe tersebut Bukan tukang nesra pake senyum-senyum gitu Iya kan tapi juga mereka ini mas saling kenal gak mungkin loh mereka ketemu terus marah-marahan jutek-jutekhani loh Iya gak tapi kan kayaknya tuh senyum tak beda gitu loh Enggak itu karena elunya udah jeles duluan sama si bule ini gitu Dan elunya juga sudah berpersangka gak baik terhadap cowoknya elu Enggak kalau ini tetep beda Dan akhirnya gue pun bilang sama si Zekar untuk mencoba menelpon si Udi ini Iya Halo sayang kamu dimana? Aku sebentarin masih muru sponsor Nanti ya nanti telepon lagi Ini matiin Kok berarti dia jelasin sama lu tadi apa? Muruan sponsor Berarti dia bohong dong? Boang iyalah Ini teman wanita Dia berapa? Ya Dan si Udi pun menjelaskan sama si bule kalau yang menelpon dia barusan itu adalah pacarnya dia Tapi dia jelasin bahwa bohong sama aku Ya seanggaknya meskipun dia bohong mungkin dia bohong tuh karena gak pengen diganggu sama lu Jadi dia berapa? Tidak Aku gak beritahu kamu Kenapa? Karena kalau dia tahu dia sangat marah Cemburu Cemburu Dan Aku mau keluar mau nyamperin dia Mengapain lu mau nyamperin dia Tunggu dulu disini Aku mau keluar mau nyamperin dia Aku udah gak keluar Jangan lupa di sini Kita lihat apa yang dilakukan sama cowok sama bule ini Lu kan pengen tahu sebenarnya cowok ini hubungannya sama bule ini apa dan bagaimana ya kan Semua yang berantakan dan kita gak tahu apa-apa Oke Jangan risau tentang si cuaca baik Oke. Jangan pergi ke New Zealand dengan aku. Ya, ya. Mungkin aku mau. Ya, ya. Jangan pergi ke New Zealand. Jangan pergi ke teman-teman. Oke. Kalau cewek lu ribut, ya udah tinggalin aja dan pergi sama aja ke New Zealand. Berarti menurut cowok lu, lu juga cukup ribut jadi cewek. Gua gak habis pikir, kok pisah-pisahnya si dia sejati tuh. Ya, memang dia. Dia cabut. Dia cabut. Bukan, bukan. Udah deh. Udah deh. Udah deh. Maul, maul. Target kita lagi. Target kita mau cabut. Maul. Ya udah. Take off. Take off. Team Rider langsung ikutin yuk. Oke. Team Rider. Ikutin yuk. Kita mau ternyata. Kita masih belum bisa memprediksikan banget. Atau mendapatkan bukti yang nyata banget. Kalau si Yudi ini punya hubungan khusus dengan si bule ini. Aku kecewa banget ya sama si Yudi itu. Ternyata bener kecurigaan. Aku selain kali ini. Berisik banget ya dari tadi. Itu emang bener-bener terjadi. Eh lu bisa dium gak? Berisik dari tadi. Gitu loh. Gitu loh. Udah deh Kak. Itu kan pacarku. Kenapa kamu yang ribut? Ya lu minta tolong sama gua. Tapi gak gini juga. Eh lu minta tolong sama kita kan? Lu minta tolong sama kita untuk nyelidikin cowok lu. Dan sekarang kita lagi ngebantuin lu untuk mencari bukti tentang. Apakah emang bener cowok lu ini selingkuh dari lu atau enggak? Iya iya iya. Udah. 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 Sabaranku udah habis dah. Gitu kaya kelek, Nah Gitu, Pasti ketak bunnutin nih? Untukин bunnutin, bunnutin. Dan ternyata mereka pun menuju pantai Parangtrius. Terus mereka jalan ke arah pantai, sampai akhirnya kita ngawat dari mobil. Kenapa isi bulenya yang ngomotohin cowok lu sih? Gimana sih cowok ganjen banget? Ganjen semua. Gimana kalau ini sih menurutku? Ayo DRK, ayo tolong aja. Tunggu dulu, kita lihat aja dulu. Ini memang kalau kayak foto Momoto ini masih hal yang lubrah banget lah gitu, harus pele banget. Tapi ini kayaknya mereka gantiin lho. Sekarang giliran cowok lu yang motohin si bule. Mereka kelihatannya benar-benar happy bun atau senemar menghampiskan waktu berdua. Mau kayak senyum-senyum. Jadi mau kemana tuh? Mau, mau monitor, mau. Jadi mau gak mau gue sama komen dantik matang. Eh ini si bule sama Tarita udah menjauh nih. Gua bisa turun dari mobil gak? Di sini, masih bisa maksudnya bawa. Yaudah sekarang kita intai aja mereka dari diri. Tetapi gua minta sama lu jangan ngelakuin hal bodoh. Oke. Oke. Lu jahat lu tahan emosimu. Ngerti? Iya. Ayo, yuk. Ada dia target kita gak? Nah setelah kita ngadep ke arah mereka dan... Alah penyadap suara ada gak? Di sini si sekarnak sekarang mak, benar-benar ngambak. Oh ya udah. Berarti oke kita gak bisa menggunakan alah penyadap suara ya? Iya mak. Oke yuk. Ini karena anginnya kenceng banget di sini jadi kita gak bisa pakai alah penyadap suara kita. Sehingga kita gak tahu apa obrolan si cowok lu sama si bule ini. Mereka kelihatan sangat happy banget menghabiskan waktu di pantai tersebut. Dan ini bikin si sekarnak benar-benar susah banget untuk kontrol emosinya. Enggak kak, aku mau kesana kak. Eh, eh, eh. Wah, 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 wah. Masih cewek. Bik, 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 bik. Udah kak, aku udah gak buat lagi. Udah. Udah kak, itu lah emang bener-bener. Eh, kalau tuan itu udah kelewatan. Dengan. Eh, lu tau gak sih? Kita ini dari tadi tuh capek banget untuk ngikutin lu. Tapi itu udah kelewatan kak, aku udah gak betah lagi. Iya tapi kan tadi lu janji, lu harus nahan emosi lu. Kalau kan semuanya berantahan, kita gak tahu di siapa. Eh, tunggu dulu. Eh, tunggu dulu. Eh, dengerin gua. Lu udah janji kan sama gua kalau lu gak emosi? Iya kan? Lu ngapain tadi lari-lari kesana? Soalnya ini lalat banget. Ini memancing emosi gua bener-bener pecah, gengs. Lu pikir kita semua gak kerja keras untuk ke bateri lu? Udah, udah. Aku bisa nyelesain sendiri. Yaudah, selesain sama lu sendiri. Eh. Bodoh amat, biarin aja. Ini gimana tuh? Biarin aja, biarin aja. Tuh kan. Ayo kita cabut. Di saat perdebatan gua sama si Sekar tadi, Si Udi sama si Bulinya juga masih terus jalan meninggalkan pantai tersebut. Kenapa? Mereka udah pergi gara-gara ini. Gara-gara siapa? Ini. Siapa ininya? Kalian semua. Tunggu What? Eserilyu. Terima kasih telah menonton!